Halo lor, jumpa lagi bersama aku Lina di channel Briegel Super Oke guys, seperti biasa, kalau kalian ingin membuat suatu perubahan Pastinya kalian harus mau mencoba dan berani memulai Tapi sebelum kita mulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video, oke? Guys, aku mau tanya nih ke kalian Di sini siapa sih yang gak peduli sama orang yang kita sayangin? Pasti kalau sama orang yang kita sayangin, kita itu peduli sama mereka Sayang sama orang lain itu bisa aja ke teman, ke orang tua, ke keluarga, saudara, pacar, atau mungkin doi Peduli sama orang lain itu gak ada salahnya, fine-fine aja gitu kan Asalkan jangan sampai karena kita terlalu peduli sama orang lain Kita sampai gak memperdulikan diri kita sendiri Karena kita selalu ingin membahagiakan orang lain Sampai kita lupa, kalau diri kita itu juga perlu kita bahagiain Karena kita terlalu perhatian sama orang lain Sampai kita itu gak pengen orang lain kecewa Tapi kita lupa, kalau diri kita itu juga perlu kita perhatiin Kadang-kadang kita seringkan buat ngorbanin diri kita demi kebahagiaan orang lain Di sini aku pengen ngomong, kamu itu berhak bahagia juga kok Gak semua itu harus jadi tanggung jawabmu Termasuk kebahagiaan orang lain Jangan pernah berpikir bahwa kebahagiaan orang lain merupakan tanggung jawabmu Jangan pernah berpikir untuk selalu ingin membahagiakan orang lain Karena itu hanya akan mempressure dirimu Karena dengan itu kamu akan selalu menuntut dirimu Agar melakukan apapun yang penting orang lain bahagia Jangan paksa dirimu untuk selalu melakukan apapun Supaya orang lain itu bahagia Karena kebahagiaan mereka bukan tanggung jawabmu Justru di sini yang seharusnya selalu kalian bahagiakan Itu adalah diri kalian sendiri Masa kalian gak kasihan sih sama diri kalian sendiri? Ini loh, diri kalian ini loh Yang mampu menemani kalian sampai saat ini Ini, diri kalian ini Yang mau berjuang Sama kamu sampai di titik saat ini Ini, cuma dia ini loh Cuma dia Yang gak pernah ninggalin kamu Saat kamu sedih, saat kamu terpuruk Jadi, masa kamu gak mau sih Sedikit aja Perhatian sama dirimu sendiri Sedikit aja Untuk lebih peduli sama dirimu sendiri Kadang kita selalu Menggunakan waktu kita untuk Berfokus pada orang lain Untuk kebahagiaan orang lain Yang penting orang lain bahagia dulu deh Aku mah gampang, jangan Orang lain tuh gak selamanya ada buat kita Coba deh kalian inget-inget Kapan terakhir kali ya Terakhir kali kalian itu ngomong makasih ke diri kalian sendiri Disini aku pengen ngajak ke kalian Yuk Kita ngomong ke diri kita sendiri Eh Lina Makasih ya Kamu itu udah bisa bertahan Sampai di titik saat ini Aku bangga sama kamu Coba deh kalian ngomong kayak gitu Ke diri kalian sendiri Gak usah malu Kita juga butuh self-reward Diri kita juga butuh Reward dari kita sendiri Gak perlu dari orang lain Jadi ya teman-teman Kebahagiaan orang lain Itu yang menentukan mereka sendiri Dan kebahagiaan kita Itu yang menciptakan diri kita sendiri So teman-teman Di video kali ini aku ingin Mengajak kalian untuk Yuk Kita berhenti Untuk selalu ingin melakukan apapun Demi kebahagiaan orang lain Tapi cobalah Untuk kita belajar Melakukan apapun Untuk kebahagiaan diri kita sendiri Untuk membahagiakan diri kita sendiri Oke teman-teman Bisa? Pasti bisa Yuk kita sama-sama belajar Nah guys Sampai disini dulu ya Video kita ini Untuk kalian yang suka Sama video ini Pastinya jangan lupa untuk Like, comment, dan share video ini Dan pastinya Buat kalian yang belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe Oke Kita ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax